Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala mengatakan akan mulai melakukan fit and proper test calon menteri pada pertengahan September mendatang. JK menegaskan seorang menteri harus memiliki keahlian dalam memimpin lembaganya. Menurut JK, seorang menteri harus memiliki pengetahuan yang luas di bidangnya. Selain itu memiliki integritas dan bersih dari kasus hukum, menjadi syarat bagi menteri yang mengisi kabinetnya nanti. JK juga tidak mempermasalahkan apabila sosok calon menteri diambil dari anggota partai koalisi. Karena menurutnya banyak figur profesional yang saat ini menjadi elit partai politik koalisi Jokowi-JK. Ya tentu sering sekali kita katakan tentu orang yang punya kemampuan, baik kemampuan pengetahuan, kemampuan manajerial, punya integritas hanya bersih dan juga tentu leadership yang kuat.